Sang surya telah bersinar, syahadat dua melingkar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim Anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai ungkapan Ada beberapa macam kata ungkapan yang bisa kalian pelajari Mari kita simak pembelajaran hari ini dengan baik ya anak-anak Ungkapan adalah gabungan beberapa kata yang memiliki makna baru Bacalah teks cerita berikut Deddy adalah anak yang murah hati Ia selalu berbagi dengan adiknya Ia juga selalu membantu orang tua Ayah, ibu, dan adik sangat menyayangi Deddy Dari teks cerita berikut Dapat kita amati terdapat kata ungkapan murah hati Dari gambar di samping dapat kita lihat bahwa Deddy adalah anak yang murah hati Murah hati artinya suka memberi atau dermawan Nah selanjutnya Selanjutnya anak-anak kita akan memaknai ungkapan Ungkapan sendiri terdiri dari beberapa kata Ungkapan dapat disusun dari salah satu kata yang sama Mari perhatikan contoh berikut Dengan menggunakan kata hati Buah hati artinya anak Berat hati artinya tidak ikhlas Rendah hati artinya tidak sombong Menyampaikan ungkapan dalam percakapan Ungkapan dapat kita gunakan dalam percakapan sehari-hari Mari kita perhatikan percakapan berikut Udin Buku kakak banyak sekali Mudi harapun menjawab Kakak memang senang membaca buku Udin menjawab Wah kakak memang pantas dijuluki kutu buku Nah arti dari kutu buku adalah senang membaca buku Demikian tadi pembelajaran kita pada hari ini Semoga apa yang dijelaskan buku guru Kalian bisa memahaminya Terima kasih sudah menonton video pembelajaran ini Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton video pembelajaran